Kapten Timnas Indonesia U17 M. Iqbal Dwi Jangge bicara soal kondisi ruang ganti timnya setelah kalah dari Korea Selatan U17 pada Rabu 30 Agustus. Meski sedih karena menelan kekalahan, namun Garuda mudah merasa mendapatkan pelajaran berharga. Timnas Indonesia U17 menelan kekalahan 0-1 dari Korea Selatan dalam uji coba di Stadion Patriot Candrabagas sebagai persiapan jelang Piala Dunia U17. Tuan rumah kalah berkat gol Baik Gaon pada menit ke-66. Gol tim tamu itu tercipta tidak lepas dari kesalahan keeper Ikram Al-Khifari yang blunder dalam mengantisipasi umpan lawan. Usai pertandingan, Iqbal mengatakan rekan satu timnya sedih karena kekalahan tersebut. Meski depan, Iqbal menunturkan Timnas U17 mendapatkan pelajaran berharga usai kalah dari Korea. Pemain berdarah Papua itu juga memberikan pesan dan motivasi kepada pemain Timnas Indonesia U17. Selain meminimalkan kesalahan, Garuda Asia perlu berani pegang bola. Usai uji coba melawan Korea U17, Ana Asu Bima Sakti akan melanjutkan persiapan menuju Piala Dunia U17 dengan menggelar pemusatan latihan atau TC di Jerman. Timnas Indonesia U17 rencananya akan berangkat ke Jerman pada 17 September mendatang. Subscribe sosial media Tribun Jateng.